Bapak Ivo aku sayang kalian Maafkan nggak? Bapak Ivo masih belum bisa jadinya seperti diharapkan Tak apa-apa, aku boleh nangis Aktivitas yang kamu lakukan akhir-akhir ini apa? Saya akan berkenalan, nama saya itu Tasya Bisa dipanggil Tasya, umur saya 19 tahun Akhir-akhir ini yang saya lakukan itu kuliah di salah satu universitas swasta Bisa disebut never sih bisa, cuma agak santai Sudah, cuma beda konsep aja Sebenarnya bingung sih kalau mau mulai dari mana Cuma di sini saya akan Membagikan sebuah cerita Mengenai kedekatan dengan orang tua Mungkin kalian juga pernah merasakannya bagaimana Kalau dari saya mungkin Saya pengennya itu kayak itu ya, setiap hari itu bercanda gitu, kumpul Cuma di sini saya kadang, saya juga yang susah mau buat bercanda itu mau gimana Soalnya, kadang kalau kumpul itu kayak canggung gitu Sebenarnya saya setuju Sebenarnya saya setuju Kalau misalkan lagi kumpul itu ya Kan kadang saya juga mendekati mereka Cuma itu responnya kadang kurang enak diri saya Nah, jadinya saya juga gak enak akhirnya pisah dari mereka Lebih ke menyibukkan diri Daripada dekat dengan mereka Saudara di dua, saya itu anak terakhir Mungkin ke salah satunya sih ya, terutama ke ayah Karena kadang ayah itu kalau di jadinya juga tadi Jadinya pasti serius Terus kalau misalkan saya mengungkapkan pendapat Itu kadang beliau gak mau mengalah Jadi kayak Meninggikan pendapatnya gitu Kalau takut sih enggak Cuma itu jadinya itu kayak males gitu Kalau ngobrol karena perasaan saya ke ayah itu gak pernah ya Cuma karena saya takut responnya gimana Saya ke ayah itu Kalau kesontraksi dikit itu pasti bakal malahnya besar gitu Bahkan misalnya kalau tidur Tidur keganggu dikit udah marah Hmm Jadi ya takut loh Gak pernah ngomong Kalau secara itu sih sama ya Cuma kadang kalau sama kakak itu Ada perbedaan sedikit Gak Gak Kalau di posisi saya sih kadang saya iri ya Kakak-kak kalau Apa namanya Pengen juga deket Kak Bapak langsung Eh ayah langsung Ke saya gitu Kayak ayah ke kakak Kalau sama kakak itu Kalau kakak kadang menambah Bilang maksudnya ada sesuatu tuh Ayah langsung Langsung nyamperin gitu Kalau saya itu pasti harus beberapa kali bilang Dulu waktu SMA pertama kali kan Saya gak dibulein naik motor Nah itu Karena ada kerja kelompok Terus kan saya minta ke ayah Buat anterin Dan ayah itu posisinya Lagi tidur habis kerja kan Beliau itu jadi kan Ya saya tahu sih cuma Saya tahu sih kalau beliau itu capek Ya cuman kan kalau gak dibulein Saya mau diantar siapa Ibu kan gak bisa Itu Gak bisa naik motor Terus kakak juga lagi kerja Gimana Nah bapak itu lebih jawabnya Bentar lah tunggu Tapi kan udah mepet waktunya Terus Ada Ada omongannya yang saya gak suka omongannya Cuman kalau Mak disuruh buat ngomong apa itu Saya masih Gak bisa Masih kayak Ya sakit dulu aja Sebenarnya ada beberapa sih Cuma kadang Kalau saat ini ya Kalau saya gak Ketekan tombol yang sedih itu Kadang bisa lupa semuanya Ya mbak Cara saya untuk mengatasi sih Saya lebih untuk menarikan diri ya Daripada speak up Ya udah kecewa kalau speak up itu Pasti Responnya beda Jadi takut aja kecewa Kalau melarikan dirinya saya itu Lebih suka Diam di kamar Terus kalau enggak itu Diam di kamar Baca komik Terus Nonton lah Nonton film Nonton anime gitu Jadi lebih Menyembuhkan diri Daripada kumpul lainnya Nanti kak tadi Kalau ke ibu sih pernah Dulu itu Saya pernah bilang Apa Ibu Ibu bisa enggak Kalau misalkan Ibu itu Lebih lembut gitu Mungkin kita enggak Sekarang gitu Anak-anak ibu Enggak akan sekarang Tapi ibu seburunya itu Lebih keren Yaudah ini kan ibu Ya pokoknya Pokoknya ini ibu Dan kamu enggak Enggak usah ibu Gak usah aku tes gitu maksudnya Terus setelah itu Apa yang terjadi Perubahan sikap apa yang terjadi Kalau habis itu malah Kan waktu itu ada kakak juga Dan kakak kan juga bantu aku ya Jadinya Melasa semakin runyam Kan ibu itu Mudah kesinggung Walaupun cuma dikit Padahal kita ngomongnya juga halus Jadi ibu mudah kesinggung Dan akhirnya malah berantau Kalau itu Maaf semua Masih susah Memang ngomongnya Oh iya ada satu lagi sih Cuma Karena saya kadang kebiasaan Kalau Ada sesuatu yang menyakitkan itu Saya lupakan Gampang lupa Tapi kalau lagi sedih ya bakal ingat Terus itu Ada suatu kejadian Itu saya pulang sekolah Pulang sekolah itu Kan taruh barang Tidak pada tempatnya Itu cuma sepatu Gitu kan Nah Tapi aku itu Emang tak taruh luar dulu Aku terus Tiduran gitu kan Di kursi Ibu itu bilang Selalu bilang Ngingetin Dek taruh sepatunya ke kamar lah Atau ke tempatnya Gitu kan Nah Tapi itu emang saya Mungkin agak bandul ya Tiduran bentar Gitu kan Nah Terus Karena bapak kan waktu itu Posisinya lagi tidur Risik Atau kayak risik kan gitu Ibu bilang ke aku Terus aku jawabnya juga gitu Terus Agak lupa sih Cuma Lepas itu kan Lebih saya Bangun Lebih bangun Terus keluar Keluar Kan ibu masih ngomong Dik sepatunya yang taruh Gitu kan Nah habis itu Bapak itu Ambil sepatu saya Terus kan saya masuk ke dalam Mungkin nggak tahu sih Niatnya mau dilimpar kemana Cuma Lepas itu pas saya masuk rumah Sepatunya itu Langsung kena ke saya Ya Si saya sih Takut sih Takut Terus habis itu Nangis Nah ibu pokoknya nangis Cuma nangis diem gitu Kan ibu kan juga tahu Ibu waktu itu Bila saya sih Karena Kan nggak Maksudnya Maksudnya Nggak usah dilempar gitu Nggak usah dilempar Apalagi sampai kena gitu kan Tidaknya Dibilangin naik Ibu bilangnya gitu Cuma kadangnya ibu Masih marah Teban bapak ibu Berdolamat gitu Saya langsung pergi Efek dari itu Saya lebih Kadang lebih mendem Perasaannya Daripada speak up Cuma kalau Speak up itu Pas marah Gampang marah Dan ngomongnya itu Nggak sesuai Sama pikiran saya lah Intinya Kayak logik Logikanya itu nggak ada Itu pasti saya gampang marah Terus Kalau misalkan cerita itu Nggak pernah namanya Jadi nggak pernah cerita ke orang tua Lebih cerita ke temen Dan itu pun juga Jarang-jarang cerita Ya tadi udah saya bilang Jadi itu Kalau efeknya juga Sering mengalihkan diri Jadi Mengalihkan Mengalihkan dunia Dunia ke dunia sendiri gitu Contohnya ya tadi Nonton anime Kerja komik Kadang main game Atau nggak tiduran Kalau keperasaan Kadang kalau pas Menem itu Nyesek gitu Di Di dalam Kayak Tiba-tiba Jadi kayak bingung Mau ngapain Tapi kayak Ini Tapi juga nggak mood Kayak gitu Kayak gitu Mungkin banyak orang Yang ngalamin Kalau misalkan Nahan Emosi Atau perasaan Itu pasti kan Nyesek ya disini Kayak Mau apa gitu Kalau kedekatan sih Emang itu Pengennya Pengennya itu Bisa kumpul Itu bercanda Bercanda aja Nggak berakhir berantem gitu kan Seringnya kan Akhirnya berantem Terus Sama itu Aku pengennya Bapak itu Kadang bercanda kan Ada om Kadang itu Kadang iri sama Penaka saya Yang bisa bercanda gitu kan Sama Ayahnya Ya pengennya saya Bapak Pengen gitu Terus Kalau Sama ibu sih Udah lumayan Ya Cuma pengennya Ibu itu lebih kontrol Emosi juga Bersi Hal yang Mau aku sampaikan Nggak Nggak ribet sih Cuma Cuma pengen bilang Aku mau minta Ayah itu Lebih Lebih suka bercanda Terus Kalau misalkan Kalau misalkan Terus bisa juga Nahan emosi Maksudnya Jangan sedikit Baru Keganggu sedikit Itu jangan marah Kalau bisa halus gitu Ini Lebih ke Lebih bisa diajak Bicara Terus habis itu Bisa bercanda Kadang ayah juga Bercandaan Nggak 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 fokus ke dirinya sendiri juga Jadi aku cuma pengen Dikas sama ayah aja Itu Cukup Nah Kalau ibu Ibu juga Yang yang aku sampaikan ke ibu itu Ibu juga Pengennya saya Ibu itu Lebih lembut Kalau misalkan Manggil Atau enggak Kalau Mau bilangin pun Setidaknya lembut Gitu kan Pengennya gitu Terus Bisa Enggak Terlalu mikirin Ngomongan orang Dan melampiaskannya Ke keluarga Terus lagi Kalau misalkan Ibu emang Enggak suka sama orang Bisa kok cerita sama kita Gitu kan Bisa mendengarkan Kalau maksudnya Enggak bisa marah Terus Enggak bisa dibawa ke rumah Iya Intinya Ibu Aku pengennya ibu itu Tenang Terus abis itu cerita ke kita Kenapa Tapi juga Enggak usah marah-marah Gitu Enggak susah Enggak susah Enggak susah Enggak susah ya Enggak susah ya Dan jadinya, maaf kalau makalah masih belum bisa jadinya seperti diharapkan. Apa-apa, aku paling nangis. Kalau buat teman-teman, ya kalau misalkan ada yang sama, mungkin lebih berat, kalian bisa cerita ke siapapun. Yang penting kalian bisa percaya kepada orang itu, jangan dipendam. Terus kalau bisa itu juga ngomongan sama orang tua sendiri, lebih terbuka intinya, jangan dipendam itu nggak enak. Oke, jadi terima kasih Tasia karena sudah berbagi ceritanya. Semoga kedepannya hubungan kamu sama orang tua menjadi lebih baik dan bisa berjaga sama ayah dan juga ibu sebagaimana harapan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.